Barang-barang PMI itu cepat keluar, saya harus bersujud di kaki Menteri Keuangan, di kaki Menteri Perdagangan yang terhormat Ibu Sri Mulyani, Bapak Julki, Pilih Asad saya demi Allah mau melakukan itu demi bebasnya dan dikeluarkan segera barang-barang milik pekerja migran Indonesia segera keluar peraturan ini agar segera barang-barang milik pekerja migran Indonesia dikeluarkan dari tempat-tempat penampungan atau penahanan di dua pelabuhan yang ada di Surabaya maupun di Semarang demikian kami sampaikan keterangan PES pada hari ini saya ingin sampaikan kepada para pekerja migran Indonesia tetap berjuang jangan lelah, jangan patah semangat tetap suarakan kebenaran, berani speak up karena kadangkala viral is justice karena kadangkala sesuatu yang viral itulah yang akhirnya diperhatikan jangan takut untuk bicara jangan takut untuk menyuarakan kebenaran jangan takut untuk menuntut hak-hak kita sebagai warga negara jangan takut untuk melakukan kritik dan protes kepada siapapun jika ada oknum-oknum brengsek yang selama ini merendahkan kita merendahkan para pekerja migran bilalkan suarakan melalui media sosial BP2MI bersama kalian pekerja migran Indonesia dari 100 lebih kontainer tadi yang terdiri tanjung emas dan tanjung pera misalnya boleh apakah ada data misalnya jumlah PMI yang mengirimkan barangnya yang kedua berapa lama misalnya apa yang ter... itu yang kedua tadi menarik memang ini mendesak kementerian lembaga terkat untuk segera memperlakukan peraturan kemendak itu tetap tentang pembebasan biaya untuk para PMI yang terakhir ini dari data itu saya memprediksi biasanya ada kado akhir tahun misalnya ini potensi pengiriman mungkin menjelang natal tahun baru itu pasti akan banyak nah kira-kira upaya untuk lebih serius lagi untuk menggalang ini seperti apa? terima kasih saya langsung jawab ya jadi yang kita desak itu dua pertama peraturan yang menjadi alasan pembahasan yang belum selesai kami mendesak segera mohon untuk sedia dikeluarkan ya kalaupun itu belum dikeluarkan maka tidak ada alasan kami mendesak yang kedua yaitu tolong segera keluarkan barang-barang milik pekerja migran Indonesia yang tertahan di dua pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Emas kan alasan ditahan ini karena aturannya sedang dibahas jadi PMI juga gak mau menuntut banyak kok ya udahlah kalau kita belum dapat relaksasi belum dapat pengurangan biaya gak apa-apa yang penting barang kita cepat sampai di keluarga bayangin logika masyarakat itu lebih cerdas dari logika elit ya mereka bicara hati yang lain bicara kekuasaan ya seolah-olah kalau mempersuling orang itu ada kekuasaan mohon maaf kan ada tuh watak-watak kekuasaan yang begitu karena kekuasaan persentralisasi pada dirinya kalau orang harus menunggu antri kalau orang harus menunggu lama apa yang harus kita keluarkan kebijakan selalu ada kekuasaan ya mudah-mudahan tidak seperti itu ya yang ada di pikiran para teman-teman kementerian lembaga termasuk tadi kan bisa jadi nih kalau peraturan yang lama-lama keluar ini menghadapi Desember ya barang-barang kiriman untuk digunakan di tahun baru keluarganya anaknya suaminya istrinya ya ibu bapaknya atau hadiah natal untuk teman-teman yang nasrani dikirim dari negara-negara penempatan yang saya sebutkan tadi ini tidak akan sampai jadi sampai kapan kita harus melukai perasaan PMI sampai kapan ya kita harus membuat sebuah kebijakan yang mengecewakan rakyatnya sendiri mudah-mudahan ya sekali lagi jadi perjuangan BP2MI karena kewenangan kiriman barang ini bukan kewenangan BP2MI itu adalah kewenangan di lapangan Beacutai Beacutai itu dibawah Kementerian Keuangan peraturan tadi beririsan dengan peraturan Kementerian Perdagangan jadi dua kementerian ini sehingga saya katakan tadi ya kalau ya kan saya nggak dengar nih apa sih syaratnya ya udahlah saya bilang kalau syaratnya ya kalau syaratnya nih kalau syaratnya untuk barang-barang PMI cepat keluar saya harus bersujud di kaki Menteri Keuangan di kaki Menteri Perdagangan yang terhormat Ibu Sri Mulyani Bapak Julki Pilih Asad saya demi Allah mau melakukan itu demi bebasnya dan dikeluarkan segera barang-barang milik pekerja migran Indonesia hari ini kami akan bersurat kepada Presiden ya menyampaikan situasi dan kondisi kami juga akan berkirim surat ke Menko kami akan berkirim surat lagi kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan yakin kita sudah membangun tradisi transparansi surat-surat itu kita akan publish lewat media sosial saya maupun media sosial BP2MD ini surat Presiden kita kirim tanggal sekian ini surat untuk Menko kita kirim ini surat untuk 2 menit kita kirim kan itu bukan sesuatu yang rahasia bukan menyangkut kerahasia negara jadi bagi kita enggak tabu lah untuk terbuka dan transparan dalam hal-hal seperti itu terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton